Populer saja tidak cukup menjadi modal maju dalam kontestasi sebesar pilpres. Meski baru sekedar kabar tanpa bukti konkret, keberadaan sponsor atau pemilik modal, konon menjadi penentuh toko tersebut maju atau sebaliknya tak mendapat tiket menuju istana. Lalu siapakah sebenarnya para bohir yang kerap menjadi buah bibir setiap perhelatan demokrasi digelar? Mengapa kaum berpengaruh secara finansial ini menjadi faktor penentu bagi para calonnya? Terima kasih telah menonton! Tidak sedikit orang yang berlomba-lomba untuk berkompetisi dalam proses demokrasi lima tahunan untuk menjadi pemimpin negeri. Meski begitu, dikenal dan populer saja tidak cukup menjadi modal maju dalam kontestasi sebesar pilpres. Walau baru sekedar kabar tanpa bukti konkret, keberadaan sponsor atau pemilik modal, konon menjadi penentu toko tersebut maju atau sebaliknya, tak mendapatkan tiket menuju istana. Capres, cawapres, untuk PDI Perjuangan mungkin tidak kenal ya istilah bohir itu, pengusaha dan sebagainya. Nah, ini mungkin apa yang saya sampaikan terlalu berlebihan, tapi berdasarkan catatan, pada waktu tidak usah jauh-jauh, pemunculan Pak Jokowi itu pun juga yang awal itu berarti sudah dua kali keputusan menjadi calon presiden. Tidak terlihat itu, apalagi setelah yang terakhir ini Ibu Megawati memutuskan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden PDI Perjuangan. Apakah ia ada tertangkap itu adalah sebuah pengaruh atau tekanan dari pemilik modal seperti yang kaya-kayanya di tempat kita tidak mengenal hal tersebut. Terus sumber dananya dari mana Pak? Kekuatan kita tentu adalah kekuatan kepercayaan rakyat, karena itulah pemahaman dasar gotong royong. Seperti Pak Anusirwan, kalau kami kan partai-partai kader ya, bagaimana kita punya selalu mengedepankan semangat gotong royong dalam membiayai seluruh kegiatan partai, maupun tahapan-tahapan peminung yang ada, mulai dari pilek, pilkada, sampai pilpres. Itu yang selalu kita lakukan, Putri. Bahwa kita punya semangat gotong royong, biasanya kader itu iuran bersama-sama untuk membiayai seluruh kegiatan-kegiatan yang akan kita hadapi, Putri. Jadi sehingga kita jauh lebih independen, sehingga kita ke depan bisa melaksanakan cita-cita perjuangan partai, maupun manifesto partai, sehingga cita-cita yang kita inginkan untuk memajukan Indonesia tanpa terlalu tergantung kepada yang disebutkan tadi, bohir-bohhir itu. Contoh saja, waktu pilkada 2017 ya, memenangkan pasangan Mas Anis dan Bang Sandi itu yang sekarang didukung oleh Herzaki itu, kami seluruh kader gerinda dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu patungan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota Kebupaten, dan seluruh kader itu patungan untuk membiayai Anis Baswedan menjadi Gubernur DKI. Di luar mungkin ada sumbangan pribadi Bang Sandi untuk membiayai kampanye beliau. Arahan dari Mas Ahaye, karena Mas Ahaye sendiri sebelum mengarahkan itu, memberikan instruksi itu, beliau mencontohkan sendiri. Beliau mengangkat-ngangkat masker, ada bantuan, segala apa, membawa ke masyarakat, warga sekitar. Nah ini, jadi ada leadership by example dulu. Ini kalau kita bicara mengenai tadi ya, ini sebelum masuk ke arah popularitas dari bawah ini. Nah jadi, memang kalau di Demokrat seperti itu, leadership by example, Mas Ahaye sendiri mencontohkan, kita bantu masyarakat, nggak perlu malu, kita punya apa, ya kita bantu aja. Nah akhirnya, ini menjadi suatu gerakan yang luar biasa di seluruh Indonesia oleh kader-kader Partai Demokrat. Dan itu kenapa kami bisa tahu, karena mereka kami wajibkan, setiap kali berkegiatan, harus difoto dan diposting di media sosial, sebagai bentuk akutabilitas. Bahwa, eh, partai politik ini bergerak loh. Bahkan dengan dana sendiri, dengan dana dari milik perbadi kader, kita bergerak bantu rakyat gitu. Nah ini, ini yang menjadi semangat. Nah sehingga kalau tadi ditanya mengenai popularitas dan bohir, apakah di Demokrat ada seperti itu? Ya sampai dengan saat ini, yang saya tahu, saya cermati, itu semua kekuatannya berasal dari dalam, maupun juga tadi sama, dari simpatisan. Dalam menjalankan operasional partai, sehari-hari bagaimana membantu rakyat. Lalu siapakah sebenarnya para bohir yang kerap menjadi buah bibir setiap perhelatan demokrasi dikelar? Mengapa kaum berpengaruh secara finansial ini menjadi faktor penentu bagi para calon? Tim TV One menggabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.